Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my youtube channel Kembali lagi di youtube channel aku Nurmamaro Oke teman-teman di video kali ini aku bakal ngebahas seputar Kartu prakerja Nah untuk gelombang 18 ini Sudah ditutup ya teman-teman Nah gimana sih cara mengetahui lolos atau tidaknya Yuk simak video aku sampai habis Jangan lupa sebelum simak video aku Sampai habis bantu support Youtube channel aku terlebih dahulu ya Buat teman-teman yang belum subscribe Yuk subscribe caranya gampang banget Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol notification akademnya Supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Atau informasi terpenting Terbaru dari aku yang lainnya Yang insya Allah bakal bermanfaat untuk teman-teman semuanya Untuk beberapa hari ke depan Aku bakal update terus Untuk seputar kartu prakerja Hingga teman-teman mendapatkan Uang insentifnya Ke rekening teman-teman semuanya masing-masing Insya Allah Nah untuk simak video yang sampai habis Yuk tonton Let's go Oke teman-teman disini aku mau nge-share ke teman-teman semuanya ya Bahwa pengumuman lolos atau tidaknya itu Dipekirakan sekitar 2 atau 3 harian Jadi kurang lebih itu hari Senin ya teman-teman Jadi teman-teman pantau terus Dashboardnya masing-masing Untuk mengecek lolos atau tidaknya Nah untuk ciri-ciri lolosnya Teman-teman tonton videonya sampai habis ya Aku bakal kasih lihat Untuk ciri-ciri yang lolos kartu prakerja di gelombang 18 ini Oke lanjut aja ke videonya Nah buat teman-teman Disini kalian bisa lihat sendiri ya Peserta yang lolos akan menerima SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar pada akun prakerja milik sobat Pastikan nomor tersebut aktif Dan jangan mengganti nomor HP Jadi pastikan nomor telepon yang teman-teman daftarkan itu aktif ya Dan jangan lupa make sure berulang-ulang Apakah teman-teman lolos atau tidak Karena kalau teman-teman lolos Teman-teman selain mendapat informasi dari dashboard prakerja Teman-teman juga akan mendapatkan bukti SMS ya Dan berikut bukti SMSnya Nah berikut bukti SMSnya Jadi kalau teman-teman yang lolos kartu prakerja di gelombang 18 ini Teman-teman akan mendapatkan bukti SMS seperti ini Tulisannya adalah Selamat kamu dapat kartu prakerja Cek akunmu di www.prakerja.go.id Catat nomor kartu prakerjamu Dan gunakan untuk membeli pelatihan rahasiakan nomor kartu prakerjamu Dan diusahakan nomor kartu prakerjanya Jangan di share ya teman-teman Karena itu gunanya untuk membeli atau bertransaksi Saat membeli pelatihan yang teman-teman inginkan Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung cek dashboardnya masing-masing Ingat ya di make sure berulang-ulang Boleh kok setiap waktu setiap jam ya Biar yakin gitu Kalau misalkan teman-teman tuh pasti bakal lolos di gelombang 18 ini Karena kuotanya terbatas ya teman-teman Dan jangan lupa berdoa Semoga teman-teman semuanya Yang ikut di gelombang 18 ini bisa lolos Amin ya robbalalamin Nah untuk contohnya di dashboard Di dashboard Akan muncul tampilan seperti ini Jadi ada tulisan dalam proses Di tulisan kartu prakerja maupun di saldo Itu ada tulisan dalam proses Nanti Di tulisan kartu prakerjanya ini Akan ada tulisan nomor kartu prakerja teman-teman masing-masing Dan untuk di tulisan saldo ini Itu akan ada nominal sejumlah 1 juta rupiah Dan yang tidak akan bisa dicairkan atau diuangkan Tetapi untuk membeli pelatihan yang teman-teman inginkan Dan jika teman-teman sudah mendapatkan saldo dari prakerja Akan ada tampilan seperti ini di dashboardnya ya Nominalnya itu 1 juta rupiah Nah disini aku kasih contoh karena aku sudah membeli satu pelatihan Yaitu nominalnya 250 ribu Jadi saldonya berkurang menjadi 750 ribu untuk sisanya Nah teman-teman bisa lihat disini ya Untuk tampilan dan bukti bahwa teman-teman sudah berhasil Atau lolos di prakerja gelombang 18 ini Jadi semoga teman-teman yang mengikuti Di gelombang 18 ini bisa lolos Amin Jangan lupa berdoa disertai usaha ya Dan di cek terus dashboardnya atau SMSnya Dan juga emailnya Pastikan nomor telepon teman-teman itu aktif Jangan diganti-ganti Ataupun memakai nomor dan email Dari HP yang kedua gitu Diusahakan dari HP atau email nomor telepon Yang teman-teman daftarkan sendiri Nantinya supaya nggak rancu Atau bikin teman-teman bingung Untuk tahap selanjutnya Oke teman-teman kurang lebih seperti itu Untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Yang lagi semangat-semangatnya Di gelombang 18 ini Aku doakan Semoga teman-teman yang mengikuti Di gelombang 18 ini bisa lolos Amin Ya Rabbal Alamin Untuk teman-teman yang belum lolos Jangan berkecil hati Bakal ada pembukaan di gelombang berikutnya Insya Allah Kita berdoa bersama ya teman-teman Untuk kebaikan bersama Nah untuk teman-teman yang belum subscribe Yuk subscribe youtube channel aku Supaya aku lebih bersemangat Lagi membuat video berikutnya Dan informasi terbaru lainnya Seputar kartu prakerja Ataupun informasi-informasi yang lainnya Yang insya Allah bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like video-video aku yang lainnya ya Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman pertanyakan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Insya Allah Aku bakal balas satu persatu pertanyaan Yang teman-teman Tuliskan Oke teman-teman Cukup sekian untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan mudah dimengerti Untuk teman-teman semuanya ya Sampai berjumpa di video aku berikutnya See you next my video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax